Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami di channel Purubaya Benyelnya para peternak dan oke teman-teman pada video kali ini kita akan membahas bahwasannya kemarin yang saya upload beberapa bulan lalu tentang peternakan kambing ya kita akan memakai fermentasi kering dan bahan-bahannya juga sangat mudah ditemukan di tempat-tempat kita dan Alhamdulillah saya lihat beberapa bulan lalu saya upload itu untuk view nya itu banyak sekali dan saya lihat beberapa komentar dari teman-teman kita yang mungkin jauh di tempat keramaian ataupun di tempat toko peternakan itu susah untuk membeli ataupun tidak ada E4 jadi salah satu bahannya dalam fermentasi kering adalah E4 ya selain molasa ataupun pekatul jadi yang E4 itu yang banyak di komentar di komentar di teman-teman yang tidak ada jadi untuk mikrobanya itu belum dapat dan kami akan coba untuk membuat E4 itu sendiri dan Alhamdulillah juga berhasil dan beberapa bulan lalu juga saya upload ya tapi saya masukkannya ke channel kami yang satunya yaitu rakam tani nanti linknya ada di kolom deskripsi ataupun silahkan ketik yang di atas ini ya untuk linknya untuk teman-teman yang mau membuat E4 sendiri dan ini adalah contoh untuk pembuatan E4 ya di channel rakam tani kami silahkan cari di channel kami yang satunya lagi di rakam tani linknya sudah ada di kolom deskripsi sudah ada nanti saya coba taruh di atas silahkan tekan tombol link yang ada di atas ini dan ini saya memprosesnya itu dari E1 sampai E4 jadi sebelum digunakan ada beberapa proses-proses nanti untuk kelanjutannya ataupun lebih detailnya silahkan tonton di video aslinya ya jadi untuk teman-teman semuanya jangan patah semangat jika teman-teman di daerahnya tidak ada E4 mungkin ini juga akan menjadi solusi teman-teman untuk mendapatkan ataupun membuat pakan fermentasi kering yang seperti yang kami contohkan pada video sebelumnya dan maaf karena untuk E4 yang saya buat kemarin mengapa saya upload di rakam tani karena pada waktu pembuatan itu kami membuat untuk perkebunan bukan perternakan jadi saya masukkan ke channel rakam tani yang notabini adalah khusus untuk perkebunan jadi seperti itu tapi jika dibuat untuk fermentasi kering itu juga bisa untuk perternakan juga bisa karena memakai E4 lokal jadi masih bisa digunakan mungkin teman-teman ada pertanyaan mengapa E4 yang saya pakai pada video yang tadi itu berwarna kuning dan pada video fermentasi kita berwarna coklat jadi memang untuk peternakan untuk E4 yang peternakan yang pabrikan itu memang khusus untuk yang coklat itu untuk peternakan dan yang kuning khusus untuk tanaman jadi seperti itu memang beda tapi untuk fermentasi yang kita buat ini adalah E4 lokal jadi bisa untuk peternakan ataupun perkebunan seperti ini jadi jangan salah paham tentang video yang kami buat itu memakai warna kuning dan pada waktu kita membuat pakan fermentasi itu memang menggunakan yang coklat karena disini untuk E4 pabrikan itu mudah didapatkan dan jadi kita memakai yang pabrikan jadi lebih lebih simpel jadi seperti itu tapi ini khususkan untuk teman-teman yang jauh dari tempat ataupun tidak ada E4 pabrikan jadi bisa kita membuat sendiri dan alhamdulillah juga untuk biaya yang juga sangat murah sekali ya nanti untuk kelanjutannya insya Allah saya akan membuat bagaimana memperbanyak daripada kita membuatnya lagi membuatnya lagi dan insya Allah nanti kita akan coba memperbanyak jadi kita kasih biayanya itu nanti kita prosesnya lebih cepat daripada kita membuat dari awal seperti itu insya Allah kami akan coba untuk mempertanyak E4 tersebut jadi teman-teman yang jauh mencari susah untuk E4 insya Allah tidak susah lagi karena kita bisa membuat sendiri dan dengan proses yang lebih cepat dari yang untuk sebelumnya oke teman-teman seperti dulu video dari kami jika ada pertanyaan kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar insya Allah saya akan membalasnya dan untuk teman-teman semuanya tetap semangat jaga kesehatan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati